Apakah kita bisa menyelesaikan 30 detik ya? Wah ini... Wah ini gak masuk akal sih. Bisa gak sih guys? Kita harus sampai ke finish dalam waktu 20 detik guys. Let's go, let's go. Let's go, GG, 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 GG guys. Let's go, apakah kita jatuh? Aman, 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 let's go, let's go. Let's go. Nooo. Dikit lagi guys, kita dikit. Nooo. Nooo. Welcome. Selamat datang di channel gue Elden. Sekali ini kita akan memainkan sebuah game yang viral banget guys. Game ini bertajuk Adobe. Katanya sih kita bisa mendapatkan hewan langkah di sini. Hmm, menarik juga nih. Wah ini wajib kita coba sih. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Nah jadi tampilan awal gamenya itu seperti ini guys. Gue gak tau kalian udah main apa belum? Veteran Roblox kalian harus komen di bawah sih. Gue harus melihara hewan apa pada game ini. Let's go, kita play dulu ya. Gue gak tau. Kita baca dulu. Berburu atau diburu. Adopt me. Oke, let's go. Kita bakal coba guys. Guys, untuk veteran Roblox. Buat kalian yang udah namatin Roblox. Kalian bisa komen di bawah. Kira-kira kita harus memelihara hewan jenis apa guys. Lalu kita review dulu lah. Kita review rumah kita dulu. Oke, let's go. Disini ada. Mbak Mandi kah? Oh, gak bisa guys. Ini adalah only pets, babies, dolls, and can use this. Oke, ini jadi, ini adalah tempat mandi hewan peliharaan kita guys. Gue gak tau ini apanya. Ini lemari kah? Oke, sepertinya ini kulkas gak sih? Ini cara keluarnya gimana guys? Oke, let's go. Kita udah berhasil keluar. Wait. Oke, ini kaca ya. Kacanya yang kayak ini ya. Ada awan ya. Oke, let's go. Ini ada lampu. Bisa kita mati dan bisa kita hidupin juga. Oke, kita bisa duduk juga di rumah kita. Let's go. Ini tempat tidur. Dan kita bisa tidur guys. Kita harus upgrade rumah yang menyeramkan ini sih. Siapa setuju yang harus upgrade guys? Kita review di luar dulu ya. Oke, kita review di luar. No, ini keren banget sih. Wah guys, ini map-nya menurut gue. Ini jujur ya. Ini review jujur. Ini keren banget sih guys. Ini keren banget sih. Kita bisa berpetualang di dunia Roblox dan memelihara sebuah hewan yang langka guys. Busetnya, hewannya bagus juga ya. Cara dapet-cara dapetin hewannya gimana guys? Oke, kita mendapatkan sebuah pumpkin. Gue gak tau fungsinya apa. Gak bisa guys, duit kita gak cukup guys. Mahal banget ya. Let's go kita... Ini apa ya? For... Meren. Oke, jadi kita bisa... Oh, ini disewakan ya guys ya. Tanah ini disewakan. Kalian bisa nyewa tanah ini juga buat bikin rumah. Tapi menurut gue sewa sih gak worth it ya. Mending kita beli aja gak sih? Nih, buset rumah orang keren-keren banget guys. Rumah kita buluk banget ya. Nuh, guys. Ada sebuah rumah yang berbentuk seperti dungeon ini guys. Ini konsep rumahnya gimana anjir? Cuman pintu dong nih. Bisa masuk gak? Guys, kalian setuju gak? Guys, kita masuk ke dalam rumah yang aneh ini. Ini seperti dungeon ya. Seperti goa. Yang gak tau bakal mengantarkan kita kemana. Kita coba masuk. Bisa guys. Pintunya ternyata terkunci guys. Wah, ini keren-keren banget sih rumah orang-orang. Wah, ini gak masuk akal juga sih. Rumahnya keren banget sih. Kita harus upgrade sih. Kita gak mau tau sih. Kita harus upgrade rumah kita. Oh, ternyata kita bisa jual-beli juga guys. Kita bisa menjual hewan peliharaan kita. Saya masuk gak sih? Guys, ternyata kita bisa masuk ke dalam rumah orang-orang juga guys. Dan kita bisa review rumahnya. Kita review rumah dulu sih. Ini apa nih? Oke, kita review dulu guys. Kita review rumahnya. Di sini rumahnya keren banget sih. Ini dapet rumahnya kenapa ada kayak batu gini ya? Oke, ini sepertinya kamarnya ya. Let's go nih rumahnya bagus juga ya. Kita review. Guys, rumahnya ada bak mandi yang cukup gede banget. Oke, let's go. Kita review lagi kamar yang lain ya. Kita harus upgrade rumah kita sih. Tapi kasurnya masih biasa aja guys ya. Hasilnya belum menarik ya. Oke, let's go. Kita review lagi di sini. Ini sepertinya meja belajar atau... Gue gak tau ya ini mungkin apa. Let's go. Let's go. Kita... Keren sih. Tapi menurut gue masih banyak yang kurang guys. Oke, ini kosong. Oke, let's go. Kita keluar dulu. Kita review. Oke, ini adalah tempat tidur... Atau kamar hewan peliharaannya. Let's go. Oke, apakah kita bisa mendapatkan pet legendaris atau pet langka pada... Game Roblox Adobe Mi yang satu ini. Let's go. Kayaknya ada misi ya. Kayaknya kita harus menyelesaikan misi dan kita akan mendapatkan hewan peliharaan guys. Kita coba masuk dulu dan ngikutin misi dari game ini. Oke, gue gak tau kita disuruh ngapain di sini. Di sini ada misi Halloween ya. Jelajahi cricket labs. Oke, jadi kita diminta untuk menjelajahi aja. Kita coba. Oke, jadi kita bisa beli hewan peliharannya dengan permen. Dengan permen ini guys. Satu hewan ini harganya Rp3.900. Itu kurang lebih Rp100 ya. Rp100 coin Robux. Oke, let's go. Nanti kita bakal coba beli. Kita review dulu guys. Apakah game ini worth it untuk kita beli guys. Let's go. Kita review dulu. Katanya disuruh review. Wah, atau sih. Oke, jadi guys. Ternyata. Pemkin yang kita dapatkan tadi. Itu bisa kita gunakan untuk membeli beberapa item di sini. Dan sepertinya kita bisa mendapatkan hewan peliharaan juga guys. Kalian wajib mengumpulkan minimal 10 di sini sih sepertinya. Yang paling banyak itu ada 35 guys. Ini ada legendary. Hmm, menarik juga nih. Kayak paper ini cabai mungkin ya. Cabai mungkin ya. Let's go. Sepertinya kita harus grinding dan kita mencari. Anjir, ada orang nyangkut guys. Para scare beer telah menyarikan ribet tahan. Jika kau bisa hanya berburu yang bisa mengalahkan mereka. Hentikan mereka. Tolong. Nah, gue hanya ingin lebih. Oke, kita harus menghentikan. Ada misi kah? Kita cek dulu guys. Lompatan Ubin kriket akan segera dimulai. Terputasi ke sana terang. Yes. Gue gak tau ini misi apa ya? Kita ngikutin aja. Saya leseakan misi dulu. Dan gue gak tau ini misi apa nih ya? Kita disuruh masuk ke sebuah tempat. Yang gue gak tau ini fungsi. Oke. Oke. Kita ngikut aja ya. Kita jangan di depan guys. Kita ikutin orang yang paling depan aja. Sabar biar. Oke, let's go. Kita harus kesini ternyata. Aduh gak sampe guys. Oke, let's go. Kita harus kemana kah? Oke, kita harus ngikutin angin. Angin ini guys. Kita harus naik ke angin ini. Gue gak tau. Kita harus kemana ya? Apakah kita harus bertahan atau gimana? Riket tile hop. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Gue tau guys. Gue tau guys. Gue tau. Kita harus naik ke sini. Let's go. Apakah kita bisa guys? Ini jauh banget sih. Bisa gak ya? Let's go. Oke, bisa. 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 Let's go. Let's go. Kita. Teori GG guys. GG guys. Apa-apa. Telat. Yang penting selamat. Bustet. Udah rame aja guys. Oh, ternyata kalau kita jatuh. Kita gak mati guys. Kita bisa ngulang lagi. Tapi ini gak worth it sih. Kita ketinggalan guys. Oke, gue tau sih. Gue ngerti-ngerti. Kita harus menyelesaikan ini dalam 30 detik guys. Apakah kita bisa menyelesaikan 30 detik ya? Wah, ini. Ini gak masuk akal sih. Bisa gak sih guys? Kita harus sampai ke finish dalam waktu 20 detik guys. Let's go. Let's go. Let's go. GG. GG guys. Let's go. Apakah kita jatuh? Aman, aman, aman. Let's go. Let's go. No. Dikit lagi guys. Kita dikit. No. No. Berhasil kah? GG. Kita berhasil di 1 detik terakhir guys. Wah, ini ngeri banget sih. Kalian wajib komen GG sih guys. Kalian wajib komen GG di kolom komentar gue sih. Kita berhasil menyelesaikan misi dari game Adobe Mi ini dalam 1 detik terakhir guys. Ini youtuber lain gak bisa sih. Gue yakin youtuber lain gak bisa menyelesaikan ini dalam 1 detik terakhir guys. Oke, pertandingan berikutnya itu 5 menit lagi guys. Jadi kita coba review dulu ya. Dengan parmen 2750 ini. Anjir, mahal banget guys. 1000 koid guys. Skip, skip. Kita cari yang murah-murah aja guys. Hmm, ini bisa kita beli guys tongkat ini guys. Kayaknya ini sebuah hiasan ya. Ini hiasan di rumah. Oke, ini kayak mini ya. Ini ya, apa? Item-item barang-barang yang bisa kalian gunakan untuk rumah kalian. Ini harganya berapa sih? Ini 3.000. Ah, berapa sih guys? 3.600 guys. Kita masih kurang ya. 61.000, buset mahal banget. Ini 8.000. 14.000. Mahal sih. Tapi gak apa-apa. Kita harus mendapatkan hewan peliharaan pertama kita guys. Sepertinya kita harus main lagi di sini. Anjir, karakter kita jadi GG banget guys. Karakter kita jadi GG banget. Dan kita akan menyelesaikan. Misi lagi 5 menit lagi. Oke, let's go. Kita harus juara lagi sih. Teori juara dalam 1 detik terakhir guys. Kok gak tau sih misinya apanya. Oke, 30 detik. Kita akan lanjut lagi di misi kali ini. Kita wajib menang sih. Kita wajib menang guys. Let's go. Kita harus menang sih. Kita harus butuh permen. Oke, let's go. Kita udah hafal jalan ya guys ya. Triknya adalah. Tapi gak apa-apa sih guys. Kalau kita awal-awal gak apa-apa guys. Kalian jatuh gak apa-apa. Oke, berarti kita harus ke sini. Kayaknya kita harus ke angin ini sih. Karena ini bakal membantu kalian. Aduh. Oke sih. Oke, 1 menit 30 detik. Let's go. 1 menit 30 detik. Yang kita harus ke angin ini sih. Paling worth ke angin ya. Ke angin. Habis itu kalian lompat ke sini. Let's go. Dan kalian tinggal nunggu anginnya. Angin yang lewat dulu. Habis itu kalian lompat ke atas guys. Let's go. Let's go. Kita harus menang sih. Dalam 1 menit ya. Kita harus menang. Let's go. Let's go. Kita harus menang guys. Bisa gak? Bisa gak? Let's go. GG. GG easy sih guys. Ini easy sih. Ini gampang banget sih. Oke, let's go. Kita ngikut aja. Karena ini udah. Terakhir ya guys. Jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh kalian gak bisa. Langsung, langsung, langsung. Teori langsung. Let's go. Let's go. Teori langsung. Nah, biar dia ada jalan dulu guys. Karena ngulangnya jauh juga ya. Ini kita harus. Oke, let's go. Buka jalan, buka jalan. Oke, let's go. Siapa yang berani buka jalan? Bukan ke sana. Gak ada yang berani guys. Tapi kita harus ke angin itu gak sih? Biar lebih worth it guys. Oke, let's go. Kita finish dalam. 20 detik terakhir. Dan kita mendapatkan. 5.700 permen. Ini 8 menit lagi ya? Selama sih. Guys. Kira-kira. Permennya kita belikan apa guys? Kita bisa beli ini sih sebenarnya. Ini Rp3.600. Ini Rp61.000. Panda kerangka laut. Ini harganya Rp8.000 guys. Kita bisa ngambil ini sih. Tapi kita harus nunggu 8 menit lagi guys. Dan kita bisa membeli orang-orangan sawah ini seharga Rp140.000. Mahal banget ya? Ini belum kebuka ya? Hmm. Menurut kalian worth it gak guys? Kita beli. Apa kita harus ngumpulin dulu guys? Kita beli sekarang. Kalian tulis di komen guys. Kalian tulis di kolom komentar. Kita beli kucing frankestan ini yang harganya Rp3.600 permen. Atau kita beli rubah terbang India ini yang harganya Rp61.000. Atau kita beli panda kerangka laut yang harganya Rp8.000. Atau kita beli orang-orangan sawah seharga Rp140.000 guys. Kalian komen di bawah coba. Kita harus beli yang mana guys? Let's go. Mungkin video kali ini sampai sini dulu. Karena gue bakal grinding dan gue bakal mengumpulkan koin parmen sebanyak mungkin untuk membeli pet kesayangan kalian atau request kalian terbanyak guys. See you again in the next video. Bye-bye.